Bagaimana kelanjutan penanganan kasus penembakan siswa SMK di Semarang? Kita telah terhubung bersama kuasa hukum korban Zainal Petir. Selamat pagi Bang Zainal. Selamat pagi. Terima kasih Bang sudah bergabung di Kompas TV pagi ini. Alhamdulillah, sehat-sehat Gih. Bang, ini aibdarobik dipecat dan saat ini sudah jadi tersangka dalam kasus penembakan ini. Tanggapan keluarga seperti apa Bang? Ya tanggapan keluarga, saya mau wakil keluarga, almarhum Gamaya yang masih umur 17 tahun merasa puas. Saya selaku kuasa hukum juga merasa bahwa putusan untuk PT DH atau pemberhentian tidak dengan hormat adalah putusan yang maksimal. kaitan dengan kode etik, itu putusan yang paling berat ya. Itu sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penembakan itu, si Robic itu. Oke, berarti kalau sudah puas begini tidak ada tuntutan lagi ya? Karena kemarin diberi dari media bahwa ada tuntutan untuk mencopot Kapol Restabes Semarang. Jadi begini, itu kan ada dua perkara yang nanti melekat di si penembak itu, Pak Robic itu ya. Satu kaitannya dengan kode etik. Kami sebelumnya, sehari sebelum diputus oleh Komisi Etik Polda Jawa Tengah, saya itu sudah menduga bahwa sebetulnya unsur untuk dipecat sudah sangat kentara. Sudah jelas. Karena posisi dia tidak dalam rangka tugas, tidak sedang untuk menyelamatkan diri karena nyawanya terancam. Itu tidak. Kemudian di videonya itu, dia mengarahkan pistolnya langsung ke badan anak-anak yang di atas sepeda motor sedang melaju. Artinya bahwa sebelumnya unsurnya sudah terpenuhi. Ini jelas pelanggaran berat. Maka ketika ada putusan dari Komisi Etik Polda Jawa Tengah, saya sudah sesuai dengan ekspetasi kami, dengan praduga kami bahwa pasti nanti akan dipecat. Yang selanjutnya begini. Ini masih ada pidananya. Kami juga sudah melaporkan kaitan dengan penembakan itu, sehingga menyebabkan adinda tercinta gama yang masih di SMK waktu itu masih sekolah meninggal dunia. Sehingga waktu itu pun sehari sebelum ada pengumuman tersangka, saya sudah ngomong bahwa itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Karena sudah naik titik, maka saya minta Kapolda Jawa Tengah, Irjen, ribut untuk segera menjadikan tersangka. Dan Alhamdulillah langsung tersangka. Selanjutnya kami juga minta Kapolri, ini Kapolri harus segera turun tangan, tanpa harus ada pengaduan, mestinya Kapolri turun tangan. Untuk mengevaluasi untuk segera untuk mencopot Kapolri Stabes. Oke, Bang, tapi dalam kasus ini, apakah ada dugaan pelanggaran HAM terjadi? Dari analisis Anda? Oh iya dong, ini kan anak-anak di bawah hubur. Dia melakukan penembakan secara semenang-menang. Putusannya kan seperti itu. Jadi putusannya itu berdasarkan dari, waktu putusan kan saya, Zainal Petir, selaku kuasa hukum, diperbolehkan untuk mendengarkan. Putusannya itu ada konsideran bahwa dia melakukan tindakan yang semenang-menang terhadap anak di bawah hubur. Anak di bawah hubur, perbuatan yang semenang-menang kan berarti pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup. Pasti pelanggaran HAM itu. Oke, Bang, ada tiga versi yang saya catat. Ini terkait dengan penembakan dalam kasus ini. Pertama, klaim Kapolri Stabes Semarang yang mengatakan bahwa ini ada tawuran. Terus yang kedua, Propampolda Jateng yang mengatakan bahwa ini karena dipepet. Ada juga yang terakhir terkait dengan saksi ini mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Langsung ditodong dan ditembak. Dari klaim keluarga sendiri seperti apa ceritanya? Ya, kalau keluarga sangat kecewa dengan statement-statement Kapolri Stabes Semarang, maka keluarga minta supaya Kapolri Stabes dicopot. Kapolri segera melakukan tindakan supaya masyarakat, publik ini kan sudah menjadi kepentingan publik. Supaya publik itu lega ya. Sekarang kan masih istilahnya masih kecewa. Karena atas tindakan Kapolri Stabes yang mengatakan bahwa Robic melakukan penembakan penembakan karena untuk membela diri ketika membubarkan nyawanya supaya tidak terancam. Padahal tidak terbukti. Nah, makanya ini artinya Kapolri Stabes Semarang itu tidak profesional. Oke, kita bicara lanjutan dari kasus hukum ini, Pak. Ini bukti apa saja yang sudah dipersiapkan oleh keluarga Koman untuk membawa kasus ini ke persidangan, Pak? Bukti-bukti karena bukti itu terdiri dari bukti saksi-saksi ya. Saksi-saksi sudah jelas menyatakan bahwa waktu penembakan tidak ada peringatan. Kemudian ada videonya, ini bukti elektronik juga ada. Kami juga sudah dapatkan. Itu saya kira sudah cukup. Dua saksi dan bukti elektronik sudah cukup. Oke, Pak ini saya kita, ini mau kilas terkait dengan kondisi keluarga. Ini sampai saat ini kondisi psikologis keluarga korban bagaimana orang tua nih khususnya? Apakah sudah bisa menerima kejadian ini dan juga tindakan hukum yang dilakukan kepada pelaku atau bagaimana? Ini kebetulan saya kan diberi kuasa oleh awalnya tiga ya. Kan yang ditembak itu ada tiga. Yang gama ditembak meninggal dunia. Yang dua, saudara A itu ditembak dadanya. Tapi dia bisa menghindar karena ketika diarahkan pistolnya, dia sudah indo. Istilahnya menghindar, cuma masih kena keserempet dadanya, terus masuk ke tiap. Nah, dia kan si A itu berbouncingan dengan R. Dengan S ya. S di belakang terus tembus, masuk ke langannya si S. Jadi, perlu disampaikan bahwa penembakan itu tiga orang. Bukan hanya satu. Satu yang meninggal dunia. Untuk Adam, saudara Adam itu keluarganya jelas masih kondisi sangat-sangat sedih. Karena waktu itu dia mencari anaknya mulai jam 12 malam sampai baru diketemukan itu jam 1 siangnya, paginya terus siangnya. Itu pun yang memberitahu bukan dari anggota polisi, tapi PNS, PNS Polri gitu loh. Oke, terakhir Pak ini terkait... Masih sangat sedih sekali. Oke, masih sangat sedih sekali. Dan hingga saat ini memang terus harapannya dari keluarga akan ini terbuka. Karena sebelumnya saya melihat bahwa ada pernyataan yang mengatakan bahwa kuasa dari hukum yang ataupun penegakan hukum saat ini dilakukan secara tertutup atau ada upaya menutup-nutupi kasus ini. Harapan dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Harapannya supaya masyarakat ikut mengawasi. Teman-teman media juga sangat membantu kami. Ketika kemarin itu media maupun masyarakat tidak ikut mengawal, mungkin tenggelam kasusnya. Maka saya berharap ke depan tolong. Ini demi kebaikan. Kenapa? Demi kebaikan ke depan. Supaya polisi, ya, polisi, ketika membagang senjata itu jangan gatel, pengen nembak. Nah ini loh. Karena dia kan tidak boleh cepat marah. Kemudian sedikit-sedikit terus ngajungkan senjata. Makanya, saya berharap Kapolri untuk segera menata, tata kelola penggunaan kekuatan khususnya senjata api. Karena kalau sudah emosi kemudian pelurunya dimuntahkan kepada masyarakat awam kan kasihan. Kan belum nama ini juga polisi, nembak polisi. Kemudian ada lagi polisi, nembak yang masyarakat sipil. Nah ini sekarang polisi, nembak siswa. Yang di bawah umur. Ini jelas catatan ke depan. Saya kenapa kami konsen untuk mengawal ini supaya polisi ke depan lebih baik. Saya justru ngemang kepada polisi supaya polisi baik, institusi baik, polisi-polisi yang nakal ya dibersihkan. Ini menjadi catatan ke depan ya Pak ya. Terima kasih Pak Zainal Petir atas dialognya pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. 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 Sama-sama.